Udah lama banget ya Pak main catur Pak? Oh sedang SMP ya Bu? SMP? Wow! Itu udah ada memenangkan juara apa aja Pak? Atau gimana ya? Coba bisa diceritain Pak. Hai Gaming Mania! Ada dua kabar baru terkait permasalahan godam chess yang telah memfitnah Dewa Kipas menggunakan cara curang untuk mengalahkannya di game catur online chess.com kemarin. Bagi kalian yang mungkin belum tahu permasalahannya seperti apa bisa dilihat di video yang ada di channel ini ya Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian bisa terus mendapatkan update info menarik seputar game dari channel ini Berita yang pertama dari wawancara pihak Talkshow TV One kepada Dewa Kipas dan anaknya Anak Dewa Kipas mengaku pihak chess.com telah mengabari Dewa Kipas bahwa akunnya sudah bisa dipulihkan kembali akan tetapi mereka tidak menerima tawaran itu karena istri Pak Dadang Subur atau si Dewa Kipas tidak ingin suaminya terus-terusan push rank di chess.com Masih ada akunnya atau sudah tidak pakai sama sekali? Sebenarnya kan sudah di blokir ini saya sudah mendapatkan tawaran mau dibuka lagi atau tidak tapi raya saya tidak mau main lagi jadi tidak usah kemarin itu sebenarnya sudah nanti istri saja sudah marah-marah dan jika ini benar berarti secara tidak langsung pihak dari situs game catur online chess.com telah mengkonfirmasi bahwa penguncian akun yang kemarin mereka lakukan terhadap akun Dewa Kipas dianggap sebagai sebuah kesalahan ini merupakan kabar baik akan tetapi sayangnya sampai saat ini pihak chess.com masih belum terlihat membuat postingan untuk mengklarifikasi atau meminta maaf mengenai kesalahan mereka tersebut di Twitter mereka padahal tindakan mereka yang telah memblokir akun Dewa Kipas dianggap sebagai pemicu sehingga masalah ini menjadi viral dan dari pihak godam chess juga seharusnya membuat klarifikasi terbuka di semua channel streaming dan medsosnya karena mengingat kasus ini telah terlanjur viral dan diketahui oleh ratusan ribu fansnya beserta para pemain catur internasional yang sampai sekarang ini beberapa dari mereka masih terus menunduh Dewa Kipas asal Indonesia adalah cheater dan kabar yang kedua godam chess sepertinya memblokir negara Indonesia dari channel Youtubenya jika kita berkunjung ke channel Youtube godam chess maka tampilannya akan seperti ini dengan kata lain sepertinya Levi atau godam chess telah memblokir negara Indonesia agar tidak bisa komen di videonya lagi ini terjadi setelah netizen Indonesia secara kompak membanjiri kolom live chat video godam chess baik di Twitch dan di Youtube oke itu tadi 2 kabar baru yang mungkin harus kalian ketahui bagi kalian yang dari kemarin mengikuti berita viral ini dan jika kalian adalah pendukung godam chess yang dari kemarin ikut menuduh Dewa Kipas adalah cheater tobat bos terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video seputar game berikutnya salam gamers salam fair play selamat menikmati dari aboga